Berikut fakta-fakta yang menggambarkan sulitnya menjadi perempuan pekerja seni di Indonesia You're so sexy Mungkin beberapa orang ada yang menganggap ini pujian Tetapi gak bisa tuh dipotokin ke semua orang Ada juga yang malahan, risih, dan merasa dilecehkan Beberapa pekerja juga bercerita badannya disentuh-sentuh tanpa persetujuannya Namun mereka gak bisa melapor Karena pelecehan verbal dan juga perampasan otoritas tubuh seperti itu Masih diwajarkan Terus misalnya yang melakukan pelecehan adalah klien Nah perempuan pekerja tuh gak bisa ngeluh Mereka malahan disuruh untuk tahan banting Ini demi apa? Demi menjaga mood klien biar tetap senang Biar datang lagi Biar cuan terus deh atasannya Seakan tuh duit posisinya di atas keamanan dan kenyamanan pekerjanya Kebijakan publik tentang ketenaga kerjaan itu Masih belum mengatur pekerjaan lepas yang durasi kerjanya itu fleksibel Padahal tuh di 2023 mah freelancing udah banyak Bahkan ada sebutan kontrak profesional Seharusnya mah adaptatif ya sama perkembangan zaman Tapi sayangnya kebijakan publik di Indonesia tuh masih bias Cuman ke pekerjaan sektor formal ataupun manufaktur aja Akibatnya apa? Jelas pekerja seni jadi susah untuk mendapatkan jaminan sosial dari tempat dia bekerja Ada seorang dalam perempuan yang pernah bercerita Dia hanya dijadikan tokoh pelengkap Semata karena dia perempuan Dialognya cuman Ada juga persyaratan patriarkal kalau misalnya memasuk kerja Seperti perempuannya tuh harus perawan katanya Kenapa? Karena masih ada kepercayaan konservatif tentang kesucian perempuan Pun diterima perempuan seringkali gak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan Hirarki masih dinominasi dengan maskulinitas Perempuan pekerja seni seringkali dihadapkan dengan intensitas kerja yang tinggi Mencakup ini Tapi gajinya rendah Saat mendengar pekerja seni Siapa yang kamu pikirkan? Apakah cuman orang-orang yang di depan layar Menjaga buku tamu ekshibisi Yang nyapu-nyapu habis syuting Penyusun lighting Itu juga termasuk pekerjaan di dalam dunia seni Selama ini yang dihargai ya cuman karya doang Output Karena itulah yang menjual Sedangkan proses dan juga orang-orang di balik layar Tidak dihargai Dan tidak dihargai ini berujung hak-hak mereka tidak dipenuhi Masih berhubungan dengan pengupahan tidak layak Kadang tuh disurut kontrak job desknya apa Realitasnya apa Bahkan ada istilah kerennya tuh job enlargement Tapi gajinya gak di enlarge juga Eksploitasi pekerjaan kayak gini tuh Udah persoalan feudalisme Bahwa ada seseorang yang merasa harus dilayani Dan ada juga peran yang harus melayani Di tengah sistem kapitalisme ini Terkadang sulit dan bahkan berisiko Kalau misalnya kamu maju sendiri Siapapun dengan mudah digantikan Pekerja seni dan pekerja-pekerja lainnya Yang mungkin merasakan hal yang sama Bisa nih untuk mencari-cari Dan mulai tergabung di dalam komunitas Yang memperjuangkan hak pekerja Istilahnya tuh Mengumpulkan dan merawat amarah yang sama Dan mulai tergabung di dalam komunitas Dan mulai tergabung di dalam komunitas